Intro Menjadi ada masalah tapi ada juga jadi peluang kan buat kita untuk bisa menawarkan program yang terkait dengan komunikasi gitu ya itu di Akademi Trainer nah kalau yang di Kampung Hening di Kampung Hening ini berkaitan dengan mental health atau kesehatan mental ya berkaitan dengan itu kenapa ya otomatis dengan banyaknya dengan adanya masalah COVID ini banyak sekali masalah yang terjadi perceraian yang meningkat ada orang-orang yang stres gitu ya dengan kondisi tak khawatir dengan penyakit khawatir dengan penghasilan yang menurun khawatir dengan berbagai macam hal itu sehingga membuat setiap orang mengalami peningkatan stresnya meningkat gitu ya nah dengan meningkatnya stres ya pasti juga terjadi penurunan daya imun lah dalam tubuh nah itu sehingga itu orang akhirnya berusaha untuk gimana ya supaya nggak stres gimana supaya bisa tenang bisa happy nah maka maka banyak kita punya program-program yang terkait dengan itu ada self-healing, ada counseling yang sifatnya di ranah dunia psikologi nah Akademi Trainer dan Kampung Hening berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dalam dua kata kunci itu komunikasi mengatasi emosi dalam komunikasi itu kira-kira ya dua kata kuncinya itu nah ini adalah program yang kita punya yang kita kembangkan sekarang berdasarkan kebutuhan pasar ya kalau dulu Akademi Trainer itu kebanyakan public speaking aja ya tapi ini sekarang ranahnya tidak hanya public speaking tidak hanya presentation skill tapi juga pokoknya ada yang di dalam ranah communication skill ya yang dibutuhkan jadi ada presentation skill ada negotiation skill ada business writing skill ada influence skill cross-cultural communication win-win conversation selling skill dan teamwork ini apa yang irisan-irisan inilah yang kita kerjakan dalam sebuah program nah sementara kalau yang untuk Kampung Hening itu kita bikin di ranah manajemen emosi ya jadi kayak self-healing ada tools kita ciptakan tools jadi orang itu bisa melakukan healing atau menyembuhkan dirinya sendiri kalau misalnya kita stress kadang-kadang kita kan malu ya mau ngomong sama orang kita punya masalah mau curhat nggak enak gitu ya maka kita mending kita diem-diem kita nyembuhin diri sendiri nah itu kita punya tools-tools self-healing gitu kemudian ada private counseling online ada counseling online dalam bentuk kelas dan ada sekolah counselor online kalau sekolah counselor online ini terkait dengan profesi jadi maksudnya siapapun orang bisa ikut belajar sebagai seorang counselor yang kita sertifikasi dan ini bisa jadi profesinya juga gitu profesi nah ini adalah program komunikasi dan manajemen emosi yang ini keduanya ini bisa dijual kepada publik perorangan maupun kepada korporat atau perusahaan gitu karena dua-duanya juga dibutuhkan di perorangan maupun di perusahaan nah ini kalau yang academy trainer produknya ada speak to change blended learning ada teknik merancang modul dalam waktu singkat ada effective negotiation skill ada the power of storytelling speak with charisma counseling communication win-win conversation dan ada ini seni menjual tanpa penolakan dengan design thinking approach menjual ide ya bagaimana menjual ide tanpa penolakan tanpa ditolak nah ini ada ini semuanya dibuat based on ini nah communication skill ini yang biru ini gitu nah nah sekarang ini kan sudah dikenali nih sama teman-teman tadi ya stalking nih bahwa berarti pelanggan sekarang ini sudah berubah sudah kepinginnya yang online kepinginnya harganya murah kepinginnya apa nih aplikatif tadi ya ini kan keinginannya si klien nih nah nih pinginnya online low budget bisa nurunin stress bersifat entertain ada aplikatif menambah penghasilan bentuknya komunikasi juga kebutuhan komunikasi dan kolaborasi jadi ini ini adalah kebutuhan si klien nah kita kita upayakan pemenuhannya dalam bentuk program nah sekarang kalau kita udah tahu nih udah tahu kebutuhannya klien udah tahu demografinya interesnya dia maka yang kedua adalah gimana strateginya supaya dia bisa akat nikah gitu kan ya kalau yang jomblo nih masih cerita yang jomblo tadi tuh jadi gimana caranya supaya bisa akat alias bisa closing gitu ya maka yang ada tiga fokus strategi bagaimana menciptakan customer baru bagaimana membuat customer yang sudah ada itu belanja lagi dan lebih dan yang ketiga mereka menjadi viral man mengumpulkan orang-orang yang mampu memviralkan nah sekarang yang pertama bagaimana membuat seorang bisa membeli produk kita bagaimana membuat perusahaan bisa membeli produk kita artinya bagaimana customer jatuh cinta jatuh cinta kepada kita kalau jatuh cinta nanti closing nah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan intimasi atau PDKT dengan empati terhadap kebutuhannya nah sekarang kita harus cek nih kalau misalnya kita mau tadi ya mau melakukan PDKT terhadap seseorang maka kita kan harus tahu nih kebutuhan dia apa terus kita penuhi kesukaannya apa nih misalnya kita mau PDKT sama seorang seorang wanita gitu ya seorang pria ingin PDKT kepada seorang wanita maka dia akan ingin cari tahu nih apa sih kesukaannya oh dia sukanya coklat maka dia akan memberikan coklat kepada wanita ini gitu kan ini sebagai upaya untuk PDKT dulu nah ini sama kita juga seperti itu melakukan intimasi atau PDKT dengan empati terhadap kebutuhannya tadi kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhannya maka Kampung Henning maupun Akademi Trainer itu melakukan intimasi oh ini intimat salah ya ketikannya intimasi AT itu beda dengan Kampung Henning kita sudah melakukan mungkin teman-teman di affiliate sudah tahu juga kemarin Akademi Trainer mengadakan FTN speak with positive vibes di seluruh Indonesia serentak ya ini sudah ada yang ada yang ikutan gak di sini ada ya Sunina ikut oke nah itu kita sebenarnya melakukan intimasi kepada masyarakat bahwa kita peduli kita care dengan kebutuhan mereka saat ini bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang positif yang itu menguatkan mereka yang menguatkan mental mereka jiwa mereka supaya tetap positif tetap bertahan dalam menghadapi masalah covid ini karena ini baru-baru aja kejadian langsung kayak shock gitu kan kayak orang yang trauma gitu kaget maka kita sampaikan dengan acara ini speak with positive vibes kemudian intimasi yang berikutnya oleh Akademi Trainer itu yang dilakukan adalah webinar free setiap minggu dua kali oleh para alumni FTN dan para associate trainer ya itu kita berikan kepada masyarakat juga secara gratis berbagai ilmu yang masing-masing pembicara itu miliki ya yang mereka yang punya pengalaman-pengalaman dari pembicaranya maupun ilmunya yang dimiliki oleh pembicara ini di sharing secara gratis melalui webinar nah itu yang dilakukan oleh Akademi Trainer nah bagaimana intimasi yang dilakukan oleh Kampung Hening Kampung Hening melakukan intimasi kepada masyarakat melalui pemberian tools gratis tools untuk melakukan personal development ya mengembangkan diri dalam bentuk banyak nih ada yang bentuknya spiritual habit tracker communication habit tracker budgeting tools buat rumah tangga ya membuat budgeting gitu ya terus ada work planner work planner buat kalau bekerja setiap work planner harian ya jadi sehari ini ngapain aja karena di rumah WFH kadang-kadang tidak terkontrol kan kerjanya apa ya habis ini apa ya ngapain ya itu kadang-kadang ada yang kelewat karena ada urusan rumah gitu sehingga dibutuhkan work planner misalnya kemudian ada juga tools yang kita kasih ini ada yang berbentuk family teamwork project planner ya project planner ini adalah bagaimana supaya dalam keluarga itu antar keluarga anggota keluarga bisa terjadi sebuah teamwork gitu ya ngerjain project bareng-bareng gitu nah ini kita bagikan tools secara gratis dari kampung Hening untuk siapapun gitu ya dan yang berikutnya adalah kita juga mengadakan free talk song di komunitas-komunitas terkait dengan apa buku 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 saya yang itu isinya tentang self-healing gitu ini adalah intimasi yang dilakukan oleh Akademi Trainer dan kampung Hening kepada masyarakat untuk supaya masyarakat bahwa kita empati lah terhadap covid ini gitu kan nah setelah kita membangun intimasi ini maka kita melakukan closing dengan hard selling bisa gitu ya kita bisa nembak nih will you marry me gitu kan habis PDKT orangnya udah kayaknya seneng gitu kan nah kita nembak nih mau gak dijadiin istri gitu ya nah Akademi Trainer punya produk mini online training atau MUT 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 mini online training itu ada sekitar berapa nih ada berapa nih mas 1, 2, 3, 4 Sekitar tujuh program yang tadi saya sebutkan tadi dalam satu lingkaran yang terkait dengan komunikasi. Kemarin sudah berlangsung satu win-win conversation oleh Mbak Mayang. Materinya keren banget karena ini kita pakai materi, bikin materi ini dengan modul-modul baru ya. Jadi bukan artinya temuan-temuan baru. Terkait dengan ilmu psikologinya juga ada, value-nya juga ada, dan ilmu komunikasinya juga ada. Nah ini ada tujuh. Ini ada, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi nanti ini bisa juga jadi bahan teman-teman. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga, cara promosi online dengan cara promosi offline itu beda. Kalau cara promosi online itu waktunya mepet-mepet dan itu biasanya bisa langsung barengan gitu. Kalau dulu kita kalau offline itu kan kita mengambil jarak waktu tuh. Oh STC dulu nih dipromoin. Nanti abis itu apa sekian minggu kemudian baru GBL dipromoin. Oh setelah itu apa lagi? Ini dipromoin gitu. Nah kalau itu event offline memang apalagi dengan harga yang premium gitu ya. Di AT ini kan harganya premium gitu ya. Maka membutuhkan waktu yang agak lama karena orang harus mikir dulu untuk mengambil keputusan ya. Karena harga misalnya tujuh juta itu kan nggak bisa dalam waktu sekejap mengambil keputusan. Membutuhkan pertimbangan, kemudian mungkin rekomendasi dari perusahaan dan lain-lain. Tapi kalau yang online ini orang bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Pagi diumumin sore mau bayar atau closing gitu ya. Pada saat itu juga gitu. Nah itu karena tadi customer yang sekarang ini suka dengan produk, ya produk yang low budget tuh. Di online kan low budget. Kemudian dia sudah tidak perlu memikirkan atau mempertimbangkan penerbangan, hotel, nginep di mana, nanti gimana, ninggalin anak, ninggalin keluarga, dan lain-lain. Itu sudah nggak jadi, nggak menjadi satu masalah gitu. Sehingga dalam mengambil keputusannya cepat. Nah otomatis karena dalam mengambil keputusan itu cepat, maka ini produk ini bisa di barengan gitu. Kita promosikannya itu bisa bareng-bareng. Jadi orang tinggal melihat jadwalnya. Oh aku mau yang ini dong. Oh aku mau semuanya nih, kayaknya butuh semua nih. Beli satu paket dong semuanya. Nah seperti itu. Jadi inilah di era yang online ini seperti itu kondisinya. Nah kemudian ini yang berikutnya yang Kampung Hening. Kampung Hening ini ada buku, kemudian ada parada pembicara atau kelas konseling nih kalau kita bilang. Kelas konseling, The New Me. Ada delapan orang pembicara, di mana masing-masing pembicara ini punya tema juga yang berbeda-beda, yang itu terkait dengan healing dan development. Personal di healing dan personal development. Nah ini teman-teman juga bisa menawarkannya kepada perusahaan maupun personal. Karena ada nih yang misalnya perusahaan ini misalnya yang di sini terkait dengan manajemen stres. Nah itu biasanya banyak tuh dari perusahaan-perusahaan yang mengirimkan peserta gitu ya. Bagaimana caranya mengelola stres gitu ya. Mengelola emosi. Kemudian ada lagi yang strong and happy in the time of crisis. Itu juga bisa personal, bisa perusahaan. Kemudian live legacy, itu Pak Jamil, itu juga bisa untuk perusahaan. Ini sebenarnya bisa perusahaan, bisa personal. Kebetulan ini kami ada in-house di tanggal 6 dengan BSM itu juga materinya ini yang live legacy. Nanti kita cerita tentang hari ini. Harusnya bukan hari ini ya, tentang tahun ini. Salah nih. Ini adalah materi di Kampung Hening. Ini juga bisa paket, bisa perorangan. Bisa per tema. Nah, ini adalah kita belajar tentang bagaimana sih funneling dalam suatu proses orang akhirnya membeli ya, mau membeli. Ternyata orang itu ketika ditawarin sekali untuk promosi. Kita promosi nih, misalnya kita bless nih. Satu copywriting, kita bless ke orang-orang. Kok nggak ada yang beli ya? Gitu kan, kadang-kadang kita mikirnya gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya itu orang yang kita beri informasi itu kadang-kadang funnelingnya itu masih ada di level-level yang belum sampai kepada pembeli. Tapi dia masih tahu dulu, oh ada buku judulnya ini. Oh ada acara judulnya ini ya. Nah, itu dia masih baru tahu dulu. Kemudian ketika nanti kita beri lagi informasi lagi, kedua, ketiga. Dia mulai akrab nih di panca indranya, mulai familiar bahwa, oh ada program ini nih. Nah, ini adalah konsep dasarnya advertising ya. Jadi advertising itu orang itu nggak bisa kita ngasih tahu itu baru satu kali terus kita langsung patah semangatnya. Nggak ada yang closing, nggak ada yang mau beli. Padahal kita baru melakukan bless sekali nih ke orang itu. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa nggak bisa cukup sekali, tapi kita perlu beberapa kali. Karena dia mulai ada prosesnya, otaknya itu, otak manusia untuk menangkap sesuatu itu kadang-kadang nggak langsung ditangkap ya. Tapi melalui proses. Mulai tahu dulu, kemudian mulai akrab di panca indranya, familiar. Kemudian consideration ya, dimulai jadi pertimbangan. Dan setelah mulai jadi pertimbangan, nah baru dia melakukan pembelian. Nah, secara teorinya itu kalau dalam ilmu komunikasi persuasi itu tujuh kali kita melakukan iklan atau persuasi, itu baru bisa masuk di hatinya. Jadi buat jumlah-jumlah yang mau melakukan PDKT atau nembak seseorang itu, jangan khawatir, jangan takut kalau belum sampai tujuh kali terus aja. Karena ternyata ilmunya persuasi tujuh kali baru masuk di hati. Jadi dia tahu dulu, tahu, 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 iya aku tahu, iya aku tahu, gitu. Nah, baru setelah itu setuju, dan setelah itu baru action dia melakukan pembelian. Nah, ini ada rasional dan emosional. Ini maksudnya adalah persuasi yang kita lakukan bentuknya rasional dan emosional. Jadi nggak bisa kita meyakinkan orang hanya pakai logika aja. Ini barangnya bagus, speknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini itu akan, itu ya oke, rasional. Tapi secara emosional juga harus disentuh. Ini tuh bisa buat hadiah loh, buat orang yang kamu sayangi. Itu kan secara emosional juga bisa disentuh. Atau mungkin pride atau kebanggaan. Eh, keren banget kalau ikut academy trainer itu berarti, udah lah, masuk dalam komunitas orang-orang yang keren tuh, yang positif-positif gitu. Nah, itu secara emosional disentuh dengan pride, dengan kebanggaan, ya, emosinya disentuh. Jadi, kita melakukan persuasi itu dengan rasional dan emosional. Nah, kalau ini ada form, form persuasive brainstorming sebenarnya. Ini tapi ini just to know ya, karena ini tuh sebenarnya oleh academy trainer udah dibuatin kan, copywriting-nya. Semuanya udah disiapkan oleh academy trainer. Nah, ini tapi ini teman-teman bisa tahu bahwa proses ketika kita membuat copywriting maupun iklan, itu ada, ada kita buat brainstorming-nya. Jadi, ada beberapa. Ada benefit pertama apa, benefit kedua apa, benefit ketiga apa, dari sebuah acara kita buat, baru setelah itu dijadikan sebuah iklan atau copywriting. Jadi, misalnya ini brainstorming parade pembicara, oke. Apa parade pembicara ini benefitnya? Pertama, orang bisa curhat dan selesaikan masalahnya. Benefit kedua, oh, menambah wawasan ilmu psikologi. Benefit ketiga, ih, bisa refreshing loh, ketemu orang banyak. Nah, akhirnya dari sini, kita buat copywriting-copywritingnya yang isinya itu, ada kalimat-kalimat ini, yang itu bisa di-share oleh teman-teman. Nah, di academy trainer juga seperti itu. Nah, ini adalah basic-nya kita ketika kita mau membuat iklan. Ya, termasuk teman-teman kalau mau bikin copywriting sendiri, ini bisa dibuat sendiri gitu. Persuasif brainstorming, suatu produk, benefit-nya apa aja, kita list, nah, setelah itu kita buatkan nih copywriting-nya. Berarti ada tiga copywriting yang ada di sini, yang itu penekanannya beda-beda. Ini sampai di sini. Nah, setelah kita melakukan PDKT, setelah itu kemudian kita menyatakan, will you marry me? Tentu ada jawaban dong, dari orang yang kita tembak itu tadi. Dia mau apa enggak? Gitu, syukur-syukur kalau mau ya, deh. Yes, I do. Akhirnya mau dinikahin. Tapi kalau dianya enggak mau, maka kita harus punya strategi handling objection. Handling objection itu mengatasi keberatannya. Nah, bagaimana cara mengatasi keberatan? Kan banyak cara tuh, karena banyak keberatannya juga macam-macam. ada yang, wah harganya mahal ya, Mas Faris. Wah, apa, ini, waktunya enggak pas nih. Oh, ini saya harus ngomong sama pasangan saya. Oh, apalagi deh, macam-macam gitu ya. Nah, secara generalnya, ini obat generiknya. Obat generiknya kita pakai empat cara ini. Yang pertama itu nyatakan kembali keberatannya, kemudian membalik dengan pertanyaan, kemudian atasi dengan argumen logis atau emosional, dan kemudian simpulkan dengan arahan keputusan. Oke, nah sekarang kita mau main contoh. Saya, kliennya Mas Faris, jadi salesnya yang jawab. Oke, Mas Faris dibuka ya. Voicenya. Ketika saya ditawarin, terus saya bilang, Mas, produknya mahal, Mas. Gimana tuh, Mas, handling objection-nya? Iya, jadi kalau bisa kalian dapatkan seperti itu, bisa ditanya balik ya. Jadi, kira-kira apa yang jadi kendala atau keberatannya itu? Sehingga itu menjadi kendala untuk hadir atau ikut, atau daftar kegiatan tersebut. Iya, itu harganya mahal, Mas. Gak cocok. Oke, baik Bu. Jadi kalau misalkan... Di tempat lain gratis. Oke, jadi benar Bu, kalau STC ini memang mahal, karena kita lihat benefit STC ini memang sangat banyak ya. Ya, salah satunya memang gak hanya dari segi materi atau juga ilmu, juga dapat feedback dari Pak Jamil, kemudian networking yang banyak, kemudian bisa, apa namanya, apa ya, menambah ilmu, upgrading skill juga terkait komunikasi, dan juga public speaking-nya. Sehingga dengan gitu, mungkin kalau misalkan diterapkan di dunia kerja, ataupun misalkan ibu posisinya sebagai stylist, itu bisa mendangkrak pendapatannya gitu. Dengan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama di Speedbook Chains. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Sekarang Mas Ali. Mana Mas Ali? Hadir, hadir. Mas Ali, kalau aku jadi kliennya. Terus, mau beli produk ini, tapi saya masih, oke, kan ditawarin nih. Saya pikir-pikir dulu ya Mas ya, saya ngomong dulu dengan keluarga saya. Mau dibantu ngomong, Bu, sama keluarganya? Yes. Gitu kira-kira, tak? Sekakmat. Sekakmat. Biasanya sih, ya langsung, apa ya, ada emosi terhubung gitu, kalau kita jawabnya. Kayak gitu. Oh, nggak usah Mas. Nanti, saya aja gitu. Kapan Bu bisa dikabarin lagi? Besok? Usah? Oke. Jadi, mancing buat, dia, ada hubungan emosinya lah gitu. Kalau kita cuma, oke Bu gitu. Itu, ya selesai pertanyaannya disitu. Oke. Oke. Sekarang kita main. Teman-teman yang hadir, boleh nulis di chat, objection apa yang biasanya terjadi. nanti Mas Ali sama Mas Faris memilih dan memberikan jawabannya. Silakan. Tepat. Subscribe. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton